Ribuan masyarakat berbaris di sepanjang jalan untuk menyaksikan pemakaman Ketua Utama Al-Hoyrat, Palmarhum Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri, Rabu 4 Agustus 2021 siang. Jenazah Habib Sagaf dikebumikan di pemakaman keluarga di Kompleks Masjid Al-Hoyrat, Jalan Sis Al-Jufri, Kelurahan Siranin di Kejamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Prosesi pelepasan jenazah dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusrimastura, bersama Wali Kota Palu, Hadianto Rashid. Meski dimakamkan usai sholat zuhur, para pecinta Habib Sagaf telah memenuhi kawasan religi Sis Al-Jufri sejak pagi hari. Tanya masyarakat sejumlah tokoh agama seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kota Palu, Profesor Zainal Abidin ikut mengantarkan jenazah Habib Sagaf ke tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, untuk buta informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya, Wartawan Tribun Palu, ada Fandi yang akan berikan laporannya. Selamat sore, Fandi. Halo, Fandi. Selamat sore. Fandi, bisa dijelaskan seperti apa suasana pemakaman Ketua Utama Al-Hayrat Habib Sagaf di Kota Palu di sana? Halo, Fandi. Halo, ya, ya, ya. Oke, Fandi, seperti apa bisa dijelaskan seperti apa suasana pemakaman Ketua Umum Al-Hayrat Habib Sagaf di Kota Palu di sana? Ya, baik, Firda. Proses pemakaman dari almarhum Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri yang merupakan Kota Utama Al-Hayrat telah selesai siang tadi. Jenazah dimakamkan usai sholat zuhur di pemakaman keluarga di Kompleks Masjid Al-Hayrat, Jalan Sis Al-Jufri, Kuluran, Seren Indi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pemakaman ulama besar sekaligus cucu dari pendiri Al-Hayrat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini diiringi oleh ribuan pelayat. Pihak keluarga maupun pengurus besar Al-Hayrat sangat memahami bahwa kecintaan masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah terhadap mendiang Habib Sagaf begitu besar. Namun mereka mengimbau agar masyarakat yang datang menyaksikan langsung proses pemakaman untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti mengenangkan masker. Walaupun di lokasi pemakaman tadi untuk menjaga jarak itu sangat sulit dilakukan. Kemudian saat ini perlu kami sampaikan juga bahwa di jalan, akses jalan menuju rumah duka saat ini ditutup sementara oleh kia kepolisian maupun dinas perhubungan. Sehingga harus selalu lintas dari arah selatan jalan Puebongo saat ini dialihkan untuk melintas di jalan Kemiri dan jalan Danau Telaga. Demikian pula pengendara dari jalan Danau Poso dialihkan masuk ke kompleks Palur Plaza menuju ke jalan Gajah Mada. Fani, siapa saja tokoh atau pejabat yang hadir untuk melayat ke rumah duka di sana? Ya, meski jadwal pemakaman Habib Sagaf diumumkan oleh pengurus Besar Herat pada pukul 1 siang, namun sejak pagi hari ribuan jemaah atau pecinta dari Habib Sagaf telah memenuhi kawasan Saljufri. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh agama maupun pejabat tampak terlihat untuk melayat ke rumah duka. Di antaranya Ketua MUI Kota Palu, Prof. Zainal Abidin, Ketua MUI Sulawesi Tengah, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Bupati Sigi, Irwan Lapata, dan anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Parti Demokrat Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Kemudian saat ini juga di pantuan kami sampai hari ini, karangan bunga terus berdatangan di sepanjang jalan Sisal Jufri. Karangan bunga ucapan belasungkau ini datang dari berbagai kelangan, di antaranya Presiden Joko Widodo beserta para menteri, kemudian dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari Partai Politik dan tokoh lainnya, Firda. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya sosok dari Habib Sagaf ini sebagai Ketua Utama Al-Hayrat di Kota Palu di sana? Ya, Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri merupakan keturunan atau cucu dari pendiri Al-Hayrat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana ISN Al-Hayrat merupakan komunitas Islam terbesar di kawasan Indonesia Timur. Habib Sagaf meninggal di usia 83 tahun setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Hayrat. Habib Sagaf meninggal sehari sebelum di mana Ketua Umum PB Al-Hayrat, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, atau dari sang adik, itu meminta agar masyarakat sulit setengah untuk bersama-sama menggalari sinan, meminta doa agar terkait kesempatan beliau. Namun kesempatan harinya, tepatnya pada hari Selasa 3 Agustus 2021, tepat pada pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, Habib Sagaf meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Hayrat. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Rusti Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Saat jalan pun tidak, bisa menjadi gubernur pendiri di tempat ini, salah satu kerana doa beliau. Bahwa bagi ini tidak sadar, ini saya hormati. dia wakil saya bilang, dia bilang bertanggung berobat di Jakarta, dengan bulan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners, saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribuners. Masih di tengah pandemi, kami terus mengatakan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Fidanana, Berserlaku yang bertugas, memitundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!